Iya hasil baik yang diraih timnas wanita lolos keputaran final pantas kita apresiasi. Namun sejumlah catatan juga ini catatan dalam pengelolaan kompetisi dan pembibitan pemain wanita. Jangan sampai kita lewatkan dan untuk membahasnya kami sudah terhubung lewat Zoom dengan Dede Irawan pemilik klub Putri Surakarta dan Papat Yunizal anggota EXO PSSI. Halo selamat malam Mas Dede dan Bu Papat. Selamat malam. Iya selamat malam Mbak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Saya mau ke Mas Dede dulu. Mas Dede kita sadar bahwa klub pembinaan usia muda kemudian juga klub profesional lebih banyak putranya. Sedangkan Anda berani mengambil resiko dengan membuat sebuah klub putri. Ini namanya klub Putri Surakarta. Berapa anggotanya Mas dan bagaimana mengelola klub ini? Oke baik terima kasih. Sejauh ini Alhamdulillah Putri Surakarta sudah beri dari 2015 dan sampai saat ini di 2022 kami sudah memiliki 55 anak didik yang aktif di klub kami. Mengelolanya bagaimana Mas? Pendanaan misalnya salah satu hal yang paling dipikirkan dalam membuat sebuah klub sepak bola? Ya khususnya untuk sepak bola wanita memang baru-baru lama lah. Jadi sebenarnya sudah lama ada. Nah untuk kami sendiri dari klub Putri Surakarta bahwa memang kita ingin berkampanye dulu begitu Mbak. Berkampanye bahwa khususnya di kota Solo, di kota Surakarta ini ada sepak bola wanita dan ada klub pembinaan untuk sepak bola wanita. Seperti itu. Jadi pengelolaan kami ya kami membuka secara umum tidak membatasi usia. Entah itu misalnya usia sudah di atas 17 atau masih dini kita tampung dan kita fasilitasi dengan baik. Dan itu gratis. Dan itu gratis untuk semua anak-anak Putri yang ingin bergabung sepak bola di Putri Surakarta. Sebuah klub sepak bola wanita anggotanya ada lebih dari 50, kemudian pendanaannya juga dikelola dengan baik oleh pemilik klub. Termasuk ini yang menarik adalah soal kompetisi. Kalau Mas Dede sendiri sejauh ini Putri Surakarta sudah berapa kali ikut kompetisi baik yang diselenggarakan oleh swasta maupun oleh federasi? Ya, kami sejauh ini selalu eksistensinya adalah dalam arti setiap ada kompetisi baik regional maupun nasional kita berusaha untuk mengikutinya. Salah satunya di kota Bengawan sendiri, kota Surakarta, kita punya kompetisi turnamen khas kita sendiri, Bengawan Cup, yang sudah berlangsung dari 2015, 2016, 2017, kita meskipun terus. Kemudian Bu Papad juga sempat hadir juga waktu 2016 kalau tidak salah. Setelah itu juga kita mengikuti Piala Kartini yang digelar terakhir kemarin di Pati dan sebelumnya. Dan tentunya ada juga Piala Pertiwi, kemudian Piala Menpora. Hanya saja untuk Piala Pertiwi dan Menpora, karena tahun kalau tidak salah terakhir 2019, ya Bu ya, untuk Piala Menpora. Kalau Pertiwi sekarang juga sudah berlangsung, hanya saja ya dari mulai keterbatasan usia dan kemudian jumlah-jumlah pemain, akhirnya untuk event-event resmi, kita biasanya untuk kombinasi dengan tim-tim yang lain, untuk ikut kontribusi begitu, Mbak, menyalurkan pemain-pemain kita. Kita lihat di sini poin-poin yang disebutkan oleh Mas Dede ini cukup sepertinya memberikan gambaran bagaimana semangatnya baik orang yang suka dengan sepak bola maupun anak-anak putri yang ingin berkecimpung di sepak bola. Saya mau ke Bu Papad. Bu Papad kita lihat, ini salah satu contohnya di Soloraya atau Surakarta saja, ini ada banyak anak, lebih dari 50 anak perempuan yang ingin berkompetisi. Tapi federasi sendiri, selain Liga 1 yang kemudian diikuti oleh klub-klub besar yang menjaring pemain wanita dengan seleksi, apa yang sebenarnya sudah dilakukan federasi? Selamat malam, Mbak Dea, juga Pak Irawan. Saya ingin klarifikasi dulu tadi bahwa saya saat ini bukan ex-co di resmi, tapi saya sebagai petua sepak bola wanita Indonesia di bawah Departemen Teknik. Seperti itu yang akan saya planifikasi, Mbak Dea. Pertama, saya mengucapkan iya untuk salam sepak bola wanita, karena itu merupakan iya-iya yang membuat semangat khusus untuk sepak bola wanita. Apa saja Ibu kompetisi yang selama ini diselenggarakan, yang dilakukan atau yang diinisiasi oleh federasi, kompetisi sepak bola wanita? Ya, untuk kompetisi diantaranya ada Liga 1, sudah digelar. Namun, saat ini karena memang terjadinya COVID, jadi ada beberapa yang tertunda, tapi bukan tertunda dengan pasif. Pemain-pemain dipersiapkan untuk PON dan untuk babak kualifikasi yang Piala Asia. Tetap mereka menjalankan suatu proses yang bahkan lebih tinggi. Untuk itu, karena pemainnya masih keterbatasan, jadi kita prioritaskan dulu untuk PINAS dan untuk PON. Selain itu, ada juga Pertiwikap. Pertiwikap itu adalah kompetisi amatir yang digelar, diwakili dari tingkat regional dulu. Nah, nanti untuk penasionalnya, nanti yang juara di regional akan bermain mendapat tiket di nasional. Bu, Pak Pat, kita juga harus jujur bahwa kondisi sepak bola wanita ini lebih berpeluang lebih baik daripada sepak bola pria. Sejauh apa PSSI memandang potensi ini? Sebetulnya perkembangannya dari PSSI ya sangat positif untuk fasilitasinya. Dan mulai dari perubahan imej, pak bola wanita yang sekarang mulai terlihat sudah menjanjikan dalam suatu karir yang dapat dijalani oleh wanita. Tidak, ya itu tadi, tidak hanya pria. Dan kita diberi kesempatan nanti para pemain ini yang berprestasi untuk kuliah gratis, untuk menjanjikan pekerjaan, dan lain-lain. Itu yang sudah sangat diperhatikan khususnya PSSI dan juga pemerintah. Bu, Pak Pat, yang menarik juga apakah PSSI ini kemudian memantau klub-klub kecil yang tersebar di sejumlah wilayah saat ini? Misalnya salah satu contohnya adalah klub milik Mas Dede ini. Saya dulu atau Pak Dede dulu? Ya silahkan, Ibu Bapak. Saya, saya. Nah, itu memang sudah tugasnya PSSI melalui Departemen Sepak Bola Wanita untuk memantau. Dan di situ ada grassroots, ada youth, bahkan selain memantau untuk pemain. Ya, karena kita selalu mengharapkan, nah data ini kan kita harus punya database-nya. Tidak kita sepenyum-penyum untuk menyeleksi, memanggil tim Nas itu tidak. Kita pantau apakah mereka di daerahnya ada rutin untuk pertandingan regional. Atau juga kita memfasilitasi mereka untuk diadakan beberapa event yang itu tadi. Apa, untuk keperluan-keperluan tim Nas, untuk keperluan lain-lain. Jadi, memang tugasnya selalu kita memantau di seluruh provinsi. Melalui PSSI Aspro, dan di situ ada ketua eksko wanitanya di provinsi, ada anggota komiternya. Nah, itu yang kita ajak kerjasama sehingga kita bisa mendapatkan untuk saat ini yang terbaik bisa menuju ke Piala Asia. Di India, itu memang yang kita jalankan proses untuk sepak bola wanita. Iya, Mas Dede sudah mendengar tadi penjelasan dari Ibu Papat. Terakhir saya mau tanya ke Mas Dede. Mas Dede, apa yang diinginkan oleh teman-teman di daerah yang mengelola sepak bola wanita ini terhadap federasi, dan juga lingkungan sekitar yang tentunya bisa jadi belum mengenal sepak bola wanita ini seperti mengenal sepak bola pria? Ya, baik. Terima kasih juga dari Ibu Papat atas penjelasannya. Kalau dari kami sendiri, bahwa semakin banyak orang yang suka sepak bola, khususnya wanita, kita otomatis ya semakin potensi untuk persembangan sepak bola wanita di Indonesia juga semakin baik itu, Mbak. Harapannya, ya seperti tadi, kita khususnya Putri Surakarta, baik itu ada kompetisi maupun tidak ada kompetisi, mau itu kompetisi yang diadakan oleh bukan resmi seperti yang digelaskan oleh PSSD atau dari yang lainnya, kita selalu berlatih gitu kan. Nah, sementara ini kondisinya kan hanya ada sedikit event-event yang digulirkan, seperti hanya ada Piala Pertiwi, kemudian hanya ada mungkin Menpora, kemudian Liga 1 yang kondisinya memang kemarin habis pandemi gitu kan. Jadi harapan kami ya semakin banyak istilahnya kompetisi yang digelaskan, yang itu juga bisa membantu motivasi buat anak-anak kita, anak-anak para orang-orang yang mencintai sepak bola, yang rela berkorban untuk membina anak-anak wanita di seluruh tanah air gitu kan, dengan mewadahi kemudian juga makin dikenali, makin dikenali dari setiap, ya tadi kepanjangan tangan dari PSSD, seperti ada asport, dengan aspro dan lain-lain. Seperti itu, Mbak. Baik, doa terbaik untuk sepak bola putri di seluruh Indonesia. Terima kasih Mas Dede Irawan, pemilik Klub Putri Surakarta yang sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini, dan ada Ibu Papat Yunizal yang sudah menjelaskan panjang lebar soal apa saja yang dilakukan federasi untuk sepak bola wanita. Terima kasih para narasubar. Ya, selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.